Karena kita Dan gini pak Kalau dipotong 7% Tiap hari itu sering juga terjadi Rebound palsu Iya bentar Orang masuk cuma karena Orang masuk cuma karena Oh ini udah 4 hari 5 hari ini pasti ada pantulan Bukan karena memang dia udah Valuation wise, price wise masuk gitu kan Jadi cuma mengharapkan Oh ya ini udah jenuh ini udah pantulan lah Nah padahal kalau kita ARB nya simetris Itu penjual-penjual pun bisa Nyuci barang cepet, jadi orang-orang yang gak mau Beli barang itu bisa langsung Buang dengan cepet, bisa ganti ke barang lain Dan barang itu bisa Bisa in the press dengan cepet Jadi barang yang Berdosa in the press dengan cepet Orang yang gak mau pegang bisa langsung katos Dan pindah ke tempat lain Kenapa volume itu Ternyata itu agak jelek? Karena banyak saham andelan yang ARB berhari-hari Gak bisa pindah, kan itu yang kejadiannya Bener 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 Dan Kalau udah Katakanlah digorok 7% tiap hari Katakanlah sama-sama lah in the press Orang itu efek Ya kalau 2 hari in the press Sama 10 hari baru in the press Oh ya enggak Kalau 10 hari in the press sih Kalau gue sih udah gak gue liatin lagi Kalau udah tombak Ya udahlah Udah apapun kata market Bener 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 10 hari in the press Dan kita mungkin mau pindah ke saham A Saham B Saham C Selama 10 hari ini Saham ini udah lari kemana-mana Justru ini mau buka opportunity baru Kalau kita lihatnya Marketnya itu lebih efisien Pada dasarnya Lebih efisien Ya Lebih efisien Kalau aku lihatnya gini kok Kembali ke analogi sepeda tadi Kita gak bisa selamanya naik sepeda 4 Rode 4 kok Rode 4 Rode 4 itu gak stabil Gak bisa kencang Kalau lu mau pergi jauh dengan sepeda lu Tanggalkan Rode bantunya Sepeda Rode 2 Kita Baru kita bisa gaskan lebih Cepat lagi Bener Bener Makanya Kalau saya bilang sih Sebetulnya Kalau ARB simetris Strateginya itu satu Jangan beli Beli cuma berdasarkan Katanya si A Jangan beli cuma berdasarkan Oh ini arah Besok bakal arah lagi Jangan beli Berdasarkan Oh Ini nih Ini digoreng sama si B Kayak gitu Nah Itu semua Awal mula dari Kalian kena ARB Simetris Dan kalian kapok di market Karena kalian gak tau Ini sebenarnya barang kalian apa Karena kalau barang kalian Sebetulnya gak ada dosa Kalau gak ada kejadian Extraordinary Seperti katakanlah Corona Maret 2020 Gak ARB juga Saham-saham itu Itu even Maret 2020 aja ARB Bersilid itu cuma Beberapa saham gitu kan Yang Sisanya ya Mungkin minus 20% Minus 10% Ya tapi cepet In the price Bayangin kalau Maret 2020 itu Iya Tahan lama Pak Dan Saya ngalamin 2008 Pak 2008 ISG dari 2.800 Ke 1.100 Itu akhirnya cuma Makan waktu Sebulanan ya Sebulan hampir 2 bulan Udah bisa Potong ISG 70% Nah bayangin kalau 7% Oh mensual Pak Itu berapa hari Itu bursa bisa jadi Kayak Itu bisa sampai Mungkin setengah tahun Pak Gak berhenti Pak Sisanya Disiksa Setengah tahun Lihat di mark Gak gini Jadi kalau aku sih Lebih prefer Kayak gini Index itu lebih sehat Yang aku lihat itu Dalam arti yang gini juga Bahwa kita sebagai investor Itu juga Dituntut untuk Belajar benar Nah itu dia Dengan Roda bantunya Udah selesai Kita harus tahu bahwa Kita harus jaga keseimbangan Udah gak bisa Gaspol lagi Kita harus jaga keseimbangan Ujungnya kita lebih kecang Lebih bagus tradingannya Itu saya harin Dan John emang ada penyesuaian Benar Dan contoh lah Kayak kemarin Dari minggu lalu lah Sentimen coal jelek Karena China mau open up Dengan Australia Toh buktinya Gak ada salam coal Yang ARB berjilid Turun iya Tapi kan Gak sampai ARB berjilid juga Dalam artian apa Kalau nanti dibuka simetris Mungkin bisa jadi Malah merahnya Cuma satu candle Pada waktu Pengumuman China dengan Australia Balikan Mungkin merahnya Cuma satu candle Besoknya udah normal Kayak gitu Jadi Ya memang Saya setuju sih Kalau dibuka simetris Market lebih efisien Kita trading Bisa mungkin lebih bagus Dan juga Oh iya Likudity Lebih ada Karena Orang lebih cepat Pindah Pindah barang Awalnya Shock Likudity ilang In the end Likudity akan lebih ada Karena Dan kalau Baca riset-riset Yang udah ada ya Di berbagai macam market Begitu Perubahan Ini dibikin simetris Yang kejadian itu adalah Quality investor itu Meningkat bro Investor itu Lebih baca riset Betul Oh gak mau loh Abis ini Kita gak bisa Katanya lagi Benar-benar Ini misalnya mau BRI 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 Berapa Masuknya kamu kemarin Mesti dihitung Benar Benar Jadi lebih Benar-benar Rasional Dan Dengan adanya Market kembali normal Yang jelas Satu apa pak Pompomer hilang Pompomer hilang Pompomer Pasti lebih Tereliminasi Terus Orang yang Nyebarin rumor-rumor Pasti lebih Tereliminasi Contoh lah pak Sebelum Era pandemi Jarang loh Dengerin rumor itu Karena apa Rumor Itu gak bisa Buat institusi Untuk beli saham Yang gampang Ditraff oleh rumor Siapa Retail Karena retail Gak ngitung Sehingga Ya dengan Naiknya kualitas Retail Ya pasti Rumor ini Juga gak akan Ya Gak akan Tau paling gak rumornya Lebih berkualitas pak Kita dengar rumor Dihitung beneran dulu pak Dihitung dulu Eh bener Dengan cerita gini Beneran gak Kita cek dulu Kanan kiri Kita hitung Tanya analis Tanya dulu salesnya Bener Kalau dulu Kan gak Kita ngomong selama era Pada sampai sekarang Begitu ada rumor Di industri Sampai setai kucingnya Semua gerak gitu kan Jadi Yang gak Berhubungan Dan yang gak berimpact Dengan rumornya Sebetulnya Gerak semua Satu industri Itu kan Sebetulnya Ya Beneran Itu gak sehat juga Jadinya Marketnya lebih sehat Ini yang kejadiannya Tapi memang Ini korona Saya lagi nih Aku selalu Bahwa Memang Periode 2020 Sama 2021 Itu Menghadirkan Adrenalin Investor Di bursa kita Adrenalin Investor Bener Ya Gara-gara Pada nyari arah Itu adrenalin Loh Wah Wah Sehari Gua cuan 25% Banyak loh Orang yang pengen Kayak gitu Ya kan Dan banyak Orang Jadi gak Bani Take profit Banyak orang Raku Take profit Karena Merasa Karena Merasa aman Oh ini udah Ara Gak apa-apa lah Aku tuh Kalau besok ARB cuma Minus 7% Kalau arah Lagi Bisa plus 30% Itu ilusi Itu ilusi Itu ilusi Bener Terus Gak sadar Tiap hari ARB 7% Oh gak apa-apa lah Masih ada Sisa 30% ARB lagi 7% ARB lagi 7% Akhirnya apa Banyak Investor Yang Sahab itu Tiket pulang Akhirnya Yang aku Kecewaan itu Banyak Banyak Yang sukses Aku percaya Tapi Yang akhirnya Gak dapat apa-apa Juga banyak Bener Bener Udah dikasih kesempatan TP Karena merasa aman Ada bantalan 7% Gak TP-TP Kayak gitu Jadi ya Ini memang Sesuatu yang Harus dicermatkan Oleh para Investor juga Bahwa Strateginya harus berubah Berubah Harus dewasa kok Ibarat Ibarat Kita dulu Kita di market itu Tahun itu tuh Ibarat itu Kita anak SMA Masih tinggal Sama orang tua Habis itu Ngerantau ke Jakarta Jadi anak KOS Bener Kita harus Lihat dunia Berbeda Kita masuk ke Dunia nyata Harus bisa Mawas diri sendiri Kira-kira gitu Aku lihatnya Nah ini Sekalian nih Pak Jawabin pertanyaannya Teman-teman nih Banyak teman-teman Yang bertanya-tanya nih Kira-kira Sektoralnya Apa nih Tahun ini Kita secara pribadi Nggak ada Terlalu berat ke sektoral Kita lebih berat ke Individual stock Lebih tepatnya Kalau sektor Aku masih senang Consumer Consumer Itu Very clear cut Clear cut Kita akan mendapatkan Rerating yang banyak Di consumer On the way Lagi mulai Tapi memang Jangan berharap Kotos-kotos Era kotos-kotos Sudah selesai Jumlahnya mungkin Masih ada yang kotos-kotos Tapi Consumer gerak Bisa sampai Naik 20% Itu udah bagus sekali Setahun Jadi Harus manage Ekspektasi juga Selain dari Consumer Kita lihat Individual stock Contoh Kita tadi ngomong Retailer Nggak semua Retailer juga Punya Kapasitas Dan punya Peluang Mengambil Pass on Dari consumer Ya Retailer memang Dia punya margin Kecil Tapi paling nggak Retailer kan Relatif Dan momentum Pertumbuhan Retailer itu Aku lihat Tahun depan Lumayan tinggi kok Karena kan aku udah cerita Bahwa income Masyarakat Lower end Itu meningkatnya banyak Gara-gara Pekerjaan Formal itu balik Benar 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 Dan Kelihatan sih Beberapa Data Juga Saya lihat kan Saving rate Di Amerika Eropa Semua ini kan Turun Padahal Suku bunga naik Saving rate Naik Waktu Suku bunga naik Ternyata Mereka Semua mengalihkan Savingnya mereka Untuk konsumsi Ini deduksinya Pak Faru Benar nih Tengah tahun lalu Bahwa sekarang Orang nyari tabungan Untuk Beli bensin Untuk beli kebutuhan Sehari-hari Ini terbukti Amerika Eropa Datanya Sudah ada Di kita Saya belum Temu Datanya Cuma Saya rasa Di kita Mungkin Sedikit Berbeda Karena Ekonominya Masih jalan Sehingga Mereka Masih Dapat duit Saving rate Mungkin Bisa Ngeimbangin Tapi Intinya Pak Konsumsi Ini Gak Bisa Hilang Gitu Aja Gak Bisa Hilang Hanya Cuma Serta Merta Ekonomi Melambat Terus Konsumsi Hilang Itu Ternyata Di Amerika Dan Eropa Ketika Ekonomi Melambat Savingnya Hilang Cabur Dan Cabut Dari dunia Keuangan Karena Itu Kita Lihat Pada Beris Saham Beris Kemarin Itu Bond Turun Kejadian Akhirnya Di real Sektornya Naik Di Indonesia Mirip Itu Cerita Indonesia Mungkin Tahun ini Kita ada Perlambatan Mungkin Orang Yang kemarin Nabungnya Masif Sekarang Kita mulai Kejadian Bentar Lagi Di Jakarta Lewat Bundaran HI Kena IRP Sekali Lewat 19.000 Makin Hancur Lagi Kita Ini Menarik Ternyata Inflasi Itu Ada Komponen Biaya Baru Yang Muncul Benar Dan IRP Ibu Ibu Kota Sehingga Logistik Kost Ini Kiritanya Inflasi Inflasi Naik Buang Itu Kabur Ke real Sektor Itu Kondisinya Benar Benar Nah Ini Juga Ada Bertanya Masalah Oil Coal Dan CPO Mungkin Kita Bahas Dari CPO Dulu Ya Pak Kalau Saya Punya Pandangan CPO Mungkin Karena Konsumsi India Juga Gede Dan Kemungkinan India Ini Juga Termasuk Yang Quiet Prosper Dan Quiet Defensive Dari Ski Konsumsi Juga CPO Ini Tidak Akan Naik Tapi Juga Bukan Beris Kira Kira Gimana Pak Baru Jadi Kalau Pandangan Saya CPO Ini Tidak Akan Naik Yang Gimana Tapi Juga Tidak Beris Kira Kira Dari Supply Dynamic CPO Ini Bagus Secara 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 Kebutuhan Kan Ceritanya Bahwa Riat Itu Turun Terus Mungkin Hanya Ada Beberapa Perusahaan CPO Yang Untung Benar Itu Bakal Naik Tapi Ada Permasalahannya Bahwa Harga CPO Ini Dipersulit Pemerintah Ketika CPO Harga Minyak Goreng Sudah Mesti Naik Katanya Mau Diatur Lagi Itu Bisa Ada Pelara CEO Untuk Export Boleh Berapa Itu Aku Lihatnya Untuk CPO Polisi Risanya Terlalu Gede Jadinya Pas Kita Bullit CPO Itu Sulit Karena Pemerintah Polisinya Itu Tidak Memungkinkan Perusahaan CPO Benar Benar Nah Oke Berarti Kita kurang lebih Setujulah Bahwa CPO Ini Kemungkinan Akan Stagnan Nah Kalau Kita Lihat Kohl Kalau Saya Sendirikan Lihat Kohl Ini Ya Kemarin Terbukti Dengan Shock Masalah Australia Dan China Kohl Pun Sebetulnya Koreksi Tapi Tidak Signifikan Walaupun Futures Yang Di Bulan 4 Bulan 5 Koreksinya Cukup Dalam Nah Saya Lihat Sendirikan Memang Sesuai Deduksi Kita Bahwa Kohl Ini Koreksi Tapi Akan Berada Di New Normal Mungkin Sekitar 250 Nah Itu Kemungkinan Besar Kayaknya Memang Akan Direpon Seperti Itu Jadi Kalau Boleh Dibilang Kohl Ini Memang Secara Emiter Harganya Harganya Kan Udah Naik Ratusan Persen Walaupun Harga Kohl Sendiri Berada Di New Normal Mungkin 200 Sampai 250 Dimana Mungkin Secara Bottomline Juga Perusahaan Kohl Masih Kotos Walaupun Enggak Segede Tahun 2022 Tapi Sentimen Terhadap Selam Sendiri Yang Perlu Dicermati Karena Banyak Orang Yang Belum Take Profit Kohl Kohl Kohl